Wali Kota Tarakan Dr. Hairul bersama Danlan Tamal 13 Tarakan Laksma TNI Edi Krishnamurti pada Senin 11 Oktober melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi kepada pelajar SMA Negeri 2 Tarakan dan SMA Negeri 4 Tarakan. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan kegiatan vaksinasi terhadap pelajar kali ini diharapkan bisa mengejar target cakupan vaksin di Kota Tarakan hingga 50%. Adapun dipilihnya pelajar dalam kegiatan vaksinasi kali ini juga tidak lepas adanya rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM yang akan dilakukan dalam 2 minggu ke depan. Ia memastikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka akan dilakukan bila level PPKM sudah menurun. Hal tersebut perlu dilakukan karena adanya kekhawatiran akan learning loss atau hilangnya minat belajar yang perlahan-lahan terjadi akibat kondisi saat ini. Vaksinasi sendiri juga dinilai menjadi solusi untuk kondisi saat ini agar masyarakat bisa lebih leluasa untuk melakukan aktivitas mengingat beberapa syarat membutuhkan persyaratan wajib vaksin termasuk kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Sama-sama kita bisa mempercepat mengakselerasi cakupan imunisasi di atas 50% dalam waktu 2 minggu ke depan ini sehingga harapan kita ya Tarakan bisa hadimuniti lah. Karena salah satu yang dipantau secara nasional Tarakan ini ya vaksinasinya memang masih sangat terlihat. Dan itulah yang menyebabkan kita tidak keluar-keluar dari level 4. Tapi bukan persoalan level sebenarnya. Memang yang paling utama harapan kita kalau semua tervaksinasi kita lebih kompiden untuk beraktivitas. Sementara itu, dan lantamal 13 Tarakan Laksma TNI Edi Krishnamurti mengatakan dipilihnya pelajar tingkat SMA dalam pelaksanaan vaksinasi kali ini dikarenakan saat ini masih di usia remaja yang memiliki banyak interaksi sosial di luar rumah sehingga potensi terkena COVID-19 cukup besar untuk dibawa ke rumah dan menularkan ke keluarga. Meski memiliki daya tahan tubuh yang cukup kuat untuk melawan virus tersebut penularan ke keluarga yang ada di rumah dari remaja tersebut yang dikhawatirkan sehingga pihaknya memilih pelajar tingkat SMA untuk divaksin. Pertimbangan lainnya adalah rencana pemerintah melaksanakan pembelajaran tetap muka dalam waktu dekat sehingga untuk mendukung hal tersebut pihaknya siap memfasilitasi vaksinasi terhadap pelajar yang ada di kota Tarakan. Kemudian saat ini karena pelajar kenapa saat ini pelajar ya itu tadi ada program yang akan dari pemerintah untuk mempercepat proses pembelajaran tetap muka makanya oleh karena itu kita, saya sebagai TNI membantu pemerintah daerah supaya mempercepat program pemerintah pusat ini karena PTM ini bukan programnya daerah tapi program dari pusat.